Pemirsa 3 orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Definitif Kabupaten Timur Tengah Utara Priode 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah yang digelar di Ruang Peripurna Utama JPRD Timur Tengah Utara. Setelah tertunda beberapa hari, 3 orang pimpinan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Timur Tengah Utara resmi dilantik. Pembacaan sumpah dan janji berlangsung di Ruang Peripurna Utama JPRD TTU oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefa Menanu kelas 2 Iputu Suyogo didampingi rohaniawan katolik serta disaksikan Bupati Timur Tengah Utara, Unsur Verkom Pindah, serta Tamu Undangan. Pelantikan 3 pimpinan DPRD TTU sesuai dengan perolehan kursi terbanyak di JPRD. Yakni Henrik Bana dari Partai Nasdem menuduki kursi Ketua DPRD. Amandus Nahas dari Partai Golkar menuduki kursi Wakil Ketua 1. Dan Yasintus Lapenaif dari Partai Hanura menuduki kursi Wakil Ketua 2. Usai dilantik, Henrik Bana selaku Ketua DPRD TTU menegaskan akan bersinergi dengan pemerintah daerah agar bisa membangun daerah Timur Tengah Utara lebih baik tanpa mengorbankan rakyat. Tentunya kami harus membangun keharmonisasi sinergis antara DPR dan pemerintah dalam rangka kita membangun daerah ini. Ada hal-hal yang misalnya terjadi yang tidak pernah kita inginkan kita akan terus membangun komunikasi. Karena tujuan kita harus membuat daerah ini baik. TTU ini harus baik. Tidak mungkin kita harus mengorbankan rakyat TTU secara keseluruhan. Berangkali itu yang perlu saya sampaikan. Meskipun sudah dilantik, namun DPRD TTU dipastikan tidak bisa melakukan sidang perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Karena penutupan masa sidang sudah berakhir pada tanggal 30 September lalu. Untuk itu sebagai solusinya, pemerintah daerah akan menerbitkan perbuk. Ya, kewenangan itu ada pada pemerintah daerah. Karena masa sidang untuk perubahan anggaran itu sudah diselesai. Kita sedang membangun komunikasi dengan pemerintah tingkat atas, pemerintah provinsi juga dan pemerintah pusat, melalui Departemen Dalam Negeri dan juga Keuangan, Menteri Keuangan. Untuk kemudian ruang itu kita gunakan untuk menyelamatkan masyarakat keupatan Timur dan Utara karena sidang perubahan tidak terlaksana. Masa sidangnya telah berakhir ber-30 September yang lalu. Merti dengan membuahkan perpublik terbuk? Pasti ya. Sesuai dengan aturan, ya bahwa kewenangan ada pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan menerbitkan peraturan kepala daerah. Pelantikan ketua dan dua orang wakil ketua DPRD TTU ini untuk masa jabatan 2019 hingga 2024 mendatang. Usai pembacaan, sumpah dan janji dilanjutkan dengan penyerahan palu dari ketua sementara DPRD TTU, Polce Naibesi, kepada ketua DPRD terlantik, Henrik Bana, SH. Dari Timur Tengah Selatan, Sefnat Besi, Tim Ainews melaporkan.